Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Membandingkan Ukraina dengan Rusia jelas tak seimbang Kedua negara bak bumi dan langit Dilihat dari berbagai sisi Ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan militer Rusia jelas superior jauh di atas Ukraina Tak heran ketika Crimea dicaplok Rusia beberapa tahun silam Ukraina seolah tak memberikan perlawanan Dua negara ini sejatinya dulu adalah satu dalam payung Uni Soviet Namun makin kesini, Ukraina makin mengasosiasikan diri Sebagai penduduk atau masyarakat yang berbeda Sama sekali dengan Rusia Gendati banyak warga Ukraina fasih berbahasa Rusia Bahkan darah Rusia benar-benar mengalir dalam diri mereka Ukraina tak lagi mau diasosiasikan sebagai bagian dari Rusia Lantas adakah harapan bagi Ukraina untuk mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman Rusia yang semakin meningkat Pertama, jalan paling rasional adalah terus mendekat dengan NATO Dan itu sudah dilakukan oleh Ukraina Dalam hal ekonomi, Uni Eropa adalah masa depan Ukraina Di tengah berbagai superioritas Rusia, Ukraina sejatinya menyimpan potensi untuk menjadi negara besar Saat Uni Soviet runtuh, berbagai jenis senjata nuklir bahkan masih tersisa di Ukraina Tak tanggung-tanggung total 5.000 senjata nuklir ada di negeri tersebut Hal itu menjadikan Ukraina pemilik senjata nuklir terbanyak ketiga di dunia Kala itu setelah Amerika dan Rusia Namun pada tahun 1996, Ukraina secara sukarela melucuti dirinya sendiri Bom-bom nuklir itu dipindahkan ke Rusia dengan jaminan Keamanan yang mengikat secara hukum dari Amerika, Inggris dan Rusia Eh Rusia, tepati dong janjimu Jaga keamanan Ukraina, bukan malah di obok-obok Kala itu Ukraina memiliki 176 rudal balistik Belum lagi 44 pembom strategis Seiring ketegangan yang terus berlanjut Bukan tak mungkin Ukraina kembali menghidupkan program nuklirnya Hal itu bahkan sudah disuarakan oleh sejumlah politisi Ukraina Kami harus melakukan segala kemungkinan untuk memastikan Putin tidak menyerang kami sekarang atau besok Kata Melnyk, salah satu petinggi kepada The Sun beberapa waktu lalu Tak hanya nuklir, insinyur-insinyur Ukraina juga mewarsi kemampuan membuat senjata Uni Soviet Mereka bahkan pernah memiliki kapal induk yang belakangan dijual ke Cina dan berubah wujud menjadi Liaoning Hingga kini teknisi-teknisi Ukraina bahkan bisa memperbaiki dan merawat pesawat-pesawat buatan Rusia Jadi Ukraina sebenarnya tidaklah terlalu inferior Jika terus ditekan, bukan tak mungkin mereka akan bangkit Bukankah semut yang kecil sekalipun akan menggigit jika sarangnya diganggu Jadi Rusia, janganlah kau terus bermain api Mending main air Sekian dulu untuk episode kali ini Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!